banyak orang ngepelein ya hewan kecil ini banyak ngepelein padahal proses bisnisnya juga lumayan loh ini ditekuni modal kecil tapi hasilnya gak main-main ini kenapa? wih video ini ini mau kan sudah sih saya ini nge-review sekil papat juga tapi kupingnya juga nah kelinci ini ini kelinci kan banyak orang ngepelein ya hewan kecil ini banyak ngepelein padahal proses bisnisnya juga lumayan loh ini naik ditekuni modal kecil tapi hasilnya gak main-main ini iya cuma aku baru belajar makanya lagi kita analisis nih daging tapi ini kan kelinci hias sebagian ya daging itu prospek kelinci bagus karena harga kelinci per ekor aja nih kalau yang dewasa itu bisa sampai kalau yang gede itu bisa sampai 50 ke atas lah 60 dan lain-lain anggap aja rata-rata 50 ribu 1 ekor padahal produktivitas kelinci itu tinggi banyak sih kelinci itu bisa pokoknya tinggi lah aku kalau itu masih belajar masih belajar learning by doing ya kayak kucing kayaknya bahkan bisa lebih kalau kelinci ini nah ini kan aku melihara ini kayak gak terlaluin ya karena ngerumput juga gak rumput ambilkan itu gak ngerasa kan terus kalau iya ini buat biar gak makan rumput terus kita kasih pur pelet peletnya kelinci ini pelet gini tuh kan sama kayak peletnya kudai murah malah dibanding pakan ayam lebih murah ini dibanding pakan pakan kucing lebih murah ini ini sekilo paling kita beli eceran aja dibawah 10 ribuan harganya 8 ribuan lah iya pokoknya per 25 kg kalau beli satu sak 25 kg itu paling di 160an 25 kg dibagi sendiri per kgnya jatuhnya berapa ya kan sekilo lumrah harganya sekitu 25kg-160 prospek bisnisnya aku cukur belum tak pelajari banget cuma yang jelas kita lihat ininya aja ini lho apa ini 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 juga buat pupuk ini bagus nih yang suka tanam-tanam nih ini buat pupuk ini bagus nih mendilnya mendil-mendil cuman yang perlu diperhatikan kelinci itu kan dia rentan kena penyakit gudik gudik itu berarti kulit lah penyakit kulit nah itu makanya kalau bisa pelihara lah di lingkungan yang agak terkena sinar matahari yang cukup sama tidak pengap lah tidak lebab kayak gitu makanya ini dijaga juga kalau bisa yang dikasihkan rumputnya rumput-rumput layu karena kalau rumput terlalu segar itu biasanya bikin dia kembung bikin dia juga penyakit kulit ini tapi jenisnya yang ini yang aku tahu ini rek yang ini rek ini jenis kelinci biasa yang lebih bagusnya apa ya M4 M24 49 gitu tuh ini aku ini sejur aja aku dapat berapa nih? 2 jodoh ini cuma 150 ribu AC nya satunya kalau beli ECR satunya 40 ribu otomatis seharusnya 4 ini kan 160 ya itu harga paketannya harga paketannya kurating 10 ribu alhamdulilah gak ngerosok duit dok bs duit jual pupuk pupuk kandang nah ini yuk pupuk semua nih ini nilainya lebih tinggi dibanding pupuk ayam yuk kambingi udah nilainya terlalu banyak yang bisa kita eksplor cuma ini buat gambaran temen temen ya kelinci itu tadi sebenernya nilai ekonomisnya bagus dijual sebagai daging dan meliharanya gampang insya Allah gak ada ruginya kejualan mati insya Allah gak ada ruginya kejualan mati misal kita fokusnya ke kelinci hias misal itu mah lebih bagus lagi kelinci hias kan harganya lebih mahal satu ekor kayak yang rek ini aja sebenernya gak ini karena di tempat yang maksudnya ini juga nilainya lumayan nih yang ini harganya ini aku dapat harga segitu ya wees dianggap kayak harga kelinci biasa sebenernya kayak kelinci daging lebih mahal nih rek ini yang jenis rek ini cuma kan udah agak turunan kayaknya gak 100% rek ketok eh ketoknya yang lebih tau tentang kelinci silahkan dibantu di koreksi karena saya disini hanya pemula yang lagi pamer kelinci gitu ya bro terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati